baiklah disini juga saya mendapatkan informasi lanjutan ini termasuk yang momen kedua ya saya mendapatkan informasi disini candle nya akan saya tunggu konfirmasinya disini akan saya jelaskan ya kenapa open buy dan kenapa open sell tentunya saya tidak lupa untuk mempersiapkan K1, K2, K3 kita tunggu dulu konfirmasinya apakah membentuk candle penurunan atau menaikan justru kita harus fokus ya sebelum menjelaskan jadi kita transaksi dulu silakan teman teman perhatikan kenapa alasannya nanti kenapa saya open jika ini membentuk candle 2G kita coba untuk lewatkan momen ini ya semoga tidak membentuk candle 2G oke informasinya bersumbu panjang atas kemudian memiliki body ya jadi siap-siap open penurunan atau open sell nanti jika lebih baik kita siapkan kompensasi juga jangan lupa kompensasinya oke disini ternyata dia melakukan penaikan mencoba untuk naik namun kita tetap lawan ya dengan kompensasi K1 ya jika lolos please please ayo medun 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 ayo medun kata mbak ayo 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 kita coba pada setelah candle konfirmasi tadi kita open sell ternyata dia mencoba untuk tetap naik kita lawan lagi K1 siap-siap kalau dia belum turun karena memang kita lihat juga disini pita stochasticnya menunjukkan pita merah berada di bawah menandakan ada kekuatan untuk mendorong ke atas ya oke siap-siap lagi kita pertahankan waduh terlalu di bawah ya terlalu cepat di bawah ya tapi tidak apa-apa kita yakinkan saja untuk terus ke bawah dia semoga saja berhasil analisanya oke 70 ribu untuk bertrading bersama saya disini saya santui ya dalam artian saya santui santai tidak perlu terburu-buru bertrading yang penting konsisten konsisten latihan dalam profit ya jangan sampai konsisten lossnya jadi konsisten profitnya kita tentunya selalu mempersiapkan K1, K2, dan K3 kalau sudah sampai K4 itu harus benar-benar modal tinggi ya modal besar itu oke berhasil disini kita profit akan saya jelaskan nah disini saya menemukan candle informasi yang mana yang mana candle itu menginformasikan naik kalau analisa saya itu naik informasinya naik kemudian dilihat dari segi sifatnya itu penurunan ya nah kita sudah dapat ya sifat naik sudah dapat dan penurunan juga ada nah namun dilihat dari segi bodinya itu sekitar sebesar gini dengan didukung sumbu atas dan kecil itu maka saya memperkirakan itu kekuatan naiknya kekuatan naiknya 40% 40% sedangkan kekuatan untuk turunnya karena itu candle penurunan jadi sekitar 50% besarnya jadi ada kemungkinan penurunnya itu kuat ya makanya ketika di candle confirmasing ini import candle informasi ketika di candle konfirmasinya itu memang terjawab yaitu penurunan nah penurunan informasinya penurunan ya nah disitu terjawab dan kita siap-siap open cell disini ternyata loss karena dia masih untuk menjawab menjawab dari informasi candle ini tadi itu informasinya tadi naik ya maka terjawab disitu nah kenapa saya pertahankan open cell karena saya masih mempertahankan dari segi sifat makanya dia disini kembali kembali jadi candle penurunan namun dengan risiko yaitu K1 tadi kompensasi pertama nanti seandainya tadi seandainya itu tadi gagal maka kita disini K2 tetap posisi penurunan nah seperti itu ya jadi kita tadi profitnya itu menjawab dari segi sifatnya bukan dari informasinya karena informasinya tadi penaikan bukan penurunan oke cukup sekian yang ini kita lanjut ke periode selanjutnya selamat menikmati